oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to channel RC Vios Limo hanya otomotif yang mempersatukan kita sore hari ini saya akan nge-review mobilio tahun 2015 warna silver innova ribbon mobil ini mobil ex bluebird ya tahunnya 2015 tipenya S manual bensin seperti apa keunikan review sore hari ini di mobilio S ini jangan lupa like share subscribe nya dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman oke mobil ini akan dikirim ke lombok pesanannya pak fuad nah mobil ini sudah kita finishing kita sudah tune up besar oli sudah kita ganti filter oli kita ganti surat-surat semuanya ready dari BPKB, faktur, STNK dan surat pelepasan hak mobil ini masih atas nama PT jadi teman-teman kalau mau balik ke nama teman-teman itu bisa banget bisa langsung minta bantuan ke RC Vios Limo atau teman-teman sendiri yang ngurus untuk biaya cabut berkasnya 2 juta 2 juta rupiah untuk pencabutan berkas prosesnya paling lama oke saya akan nge-review dari tampak depan dulu mobilio TPS ini saya sudah pernah nge-review mobilio TPS ini sebelum-sebelumnya tapi setiap unit yang dipesan dan unit yang mau dikirim pasti saya akan nge-review ulang lagi mobil ini pajak panjang nomornya B1635SEL pajak bulan 11 masih atas nama PT Bluebird mobil ini masih standar masih belum ada yang perubahan signifikan banget untuk tampak depannya seperti biasa tipe S mobilio grillnya ini sangat besar sekali krum dengan lambangnya disini H Honda mobil Jepang ini sangat irit BBM dan juga spare partnya juga gak terlalu mahal ya tapi ada bagian-bagian juga yang agak sedikit mahal kalau untuk lampunya ini headlampnya masih original juga tapi saya ada penambahan di bagian lampu LED kecil berwarna biru agar menambah actionnya itu lebih apa ya lebih sporty atau dipandangnya lebih enak ya gak kaca filmnya saya pasang yang 40% untuk sampingnya saya pasang yang 60% jadi standar lah jadi kalau misalkan hujan atau tengah malam itu gak terlalu gelap kayak gitu spion masih belum retrek tapi dia sudah electric mirror ya teman-teman nah kalau spionnya juga belum ada sennya dan mobil ini juga masih belum ada penambahan apapun velg juga masih standar ring 15 tapi disini kita ada penambahan dock velg nah ini dock aja ya jadi penutup aja nah kalau velg aslinya ini masih kaleng untuk bannya ini 90% merek Campiro 90% masih tebal banget gondrong aman sampai lombok pokoknya nah kalau untuk bagian samping dia juga belum ada pemasangan taleng air ya teman-teman ya memang requestnya seperti itu nanti Pak Fuad sendiri yang akan penambahan di lombok untuk handle nya juga masih standar belum ada chrome belum ada body kit juga benar-benar masih standar untuk mobilnya kalau untuk ke bagian belakang mobil ini tadinya rencana saya mau pasangin spoiler Honda Mobilio RS namun karena barangnya belum dateng jadi kita belum pasangin nih nah kita masih standarnya Honda Mobilio tipe S dan disini untuk weeper ya air ya protein air nah ini di belakangnya udah ada weepernya dan belakangnya juga stop lampnya masih original banget kalau untuk bagasinya teman-teman bisa lihat 3 baris 3 seat disini ada untuk naro-naro barang dan ini juga bisa kita lekuk ya dan Mobilio ini tipe S dia masih belum double blower masih single tapi kalau untuk AC sampai ke belakang itu cukup dingin juga nah untuk bagian set ketiga ini ini bisa kita lipat nah kita lipat kayak gini jadi ini juga bisa kita tarik lagi aduh keras ya jadi saya tangan satu sih ya jadi ini bisa lipat ke depan semuanya jadi nambah lega ya bisa naro galon koper barang-barang apapun kalau teman-teman mau mudik nah kita bicara mudik sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa dan idul fitri ya teman-teman kalau mau mencari mobil yang keluarga kita ready beberapa unit lagi Honda Honda Moblio ini dan bonusnya banyak banget kalau teman-teman beli sekarang di Arsitios Limo tapi bonusnya saya gak sebutin saya taruh di bagian deskripsinya nah tentang bagian bagasi belakang disini sudah ada hidrolik ya jadi memungkinkan teman-teman bukanya juga enak tutupnya juga enak tuh kita lepas aja dia udah langsung naik ke atas sendiri ya ini atas bantuan hidrolik oke kita tutup lagi jadi teman-teman kalau beli Honda Moblio ini muatnya banyak baris depan baris tengah baris belakang bisa bawa keluarga full ya nah kalau untuk bagian mesin kita cek ya bagian mesinnya jadi teman-teman kan penasaran bagian mesinnya halus atau tidak bagus atau enggak mesinnya nah disini kita buktikan kita cek nah mesin Honda Moblio ini sudah Evitec ya berbahan bakar bensin dan dia bensinnya 1 banding 13 ya luar kota ya 1 banding 13 disini kita sudah pembersihan mesin sudah gurah mesin sudah gurah radiator semua durasi untuk motor pennya juga sudah normal olinya juga baru filter olinya juga baru untuk aki kita kasih tidak baru tapi yang 90% dijamin masih kuat banget ya dan mobil ini tidak bekas banjir ataupun bekas laka teman-teman bisa cross check dari rangkanya ya semuanya bisa di cek dari list lang tengah atau depan semua bisa di cek dan saya pastikan mobil ini tidak bekas banjir ya teman-teman ya untuk harganya sangat murah di bawah 100 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan mobil keluarga yang benar-benar Jepang punya ya kita bagi ke bagian bagian dalam ya bagaimana tipe S ini dalamannya seperti apa dan apa sih yang sudah didapatkan oleh konsumen setelah beli mobil masih standaran seperti ini yuk ikutin ya nah teman-teman kalau mobil Honda mobilio tipe S itu teman-teman sudah tidak usah pakai upgrade-upgrade power window nah disini sudah ada sentralnya ya nah ini sudah bawaan dari mobilnya nah ini power window nya berfungsi dengan baik dan disini juga ada electric mirror nya untuk mengukur kacanya kaca spion kiri dan kanan ya disini juga ada tombol pengunci otomatis pintu dan kaca dan di bagian belakang juga sudah ada power window nya di 4 pintunya itu semuanya sisi-sisi pintunya sudah ada power window nya jadi teman-teman gak usah upgrade lagi power window paling hanya bisa upgrade kalau teman-teman mau kaca film ya kaca film nya seperti ini jadi gak seperti akuarium banget sih atau kita langsung test drive aja yuk nanti kameramen langsung ikut ke dalam kita tutup dulu untuk kap mesin nya oke kita test drive dulu ya mobilio nya nah kita sudah di bagian dalam nah kalau untuk mobilnya belum ada pengupgetan dalam disini masih pakai single din ya single din kalau teman-teman mau ada request pakai double din bisa banget double din ini kita pakai yang 7 in kalau teman-teman mau pakai yang 10 in juga bisa banget disini ada lampu ya untuk kabin disini tombol-tombol AC bisa 1 2 bisa 1 2 dan 3 dan AC nya ini baru nomor 1 tapi dingin banget teman-teman nah ini pengaturan AC semuanya ya nah tuh mantep oke kita langsung jalan aja mobilio ini sudah kita service dari kaki-kaki mesin semuanya sudah ya dan ini kita sudah jalan test drive nah untuk mesin nya adem banget tidak getar dan kaki-kakinya juga enak empuk ya tuh teman-teman bisa lihat nah ini kita untuk tarikannya juga tarikannya masih mantap joss karena mobil bluebird itu terkenal banget dengan maintenance nya yang luar biasa ya jadi dia terjatuhal tidak sembarangan untuk tune up nya semua ditangani oleh mekanik-mekanik yang sudah bekerja puluhan tahun di bluebird ada bagian teknik oke itu aja review singkat saya di honda mobilio IPS manual bensin ini pesanan papuat dari lombok mudah-mudahan papuat tenang dengan kendaraannya karena kita sudah maksimal banget mengerjain ini luar biasa dari jump up nya koles nya kebersihan nya sampai mesin nya diutamakan itu sudah kita kerjakan semua bagi teman-teman yang ingin mencari mobil keluarga langsung hubungi terima kasih Kios Limo mengatapurnya ada di bagian deskripsi harganya juga saya taruh di bagian deskripsi terus kita bonus-bonusnya jangan lupa like share subscribe nya dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya untuk di handphone teman-teman mudah-mudahan teman-teman yang punya hajat langsung ke kompor hajatnya yang sedang sakit segera di kaki angkat penyakitnya dan teman-teman terus terlalu ikutin terus channel Rp.Cios Limo utaran ekstaksi terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati